Terima kasih. Para penyelam ini harus berenang membawa bendera yang berukuran 2x50 meter, sepanjang 2 km, untuk mencapai pulau seberang. Selain pembentangan bendera, para peserta kegiatan melakukan kegiatan upacara pengibaran bendera di Pulau Gusung, yang merupakan titik akhir para penyelam melakukan pembentangan di laut. Sudirman selaku koordinator kegiatan mengungkapkan, pembentangan bendera ini merupakan bentuk wujud kecintaan kepada negara Republik Indonesia, yang telah merdeka selama 77 tahun. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin kami dari Makassar Water Sport. Tiga kali seminggu kami laksanakan berenang yang jaraknya kurang lebih 2-3 kilo. Ada pun apalagi target yang kami capai itu untuk yang pertama kebutuhan kesehatan kami. Karena yang tergabung dalam Makassar Water Sport ini itu mayoritas, mayoritas yang sudah berusia di atas 30 tahun, walaupun masih ada generasi-generasi 17 sampai 20 tahun. Pembentangan bendera raksasa ini merupakan kegiatan rutin para komunitas penyelam di kota Makassar, yang diselenggarakan setiap rayaan 17 Agustus, hari ulang tahun Republik Indonesia. Pembentangan bendera, bendera, bendera!